Ketemu lagi di Sportmania Di kutip dari keras saat pelapan MotoGP terlihat indikator left heart rate muncul dengan lambang hati. Ada pun salah satu pembalap yang dikenal mempunyai BPM begitu stabil, meski mengendarai motor MotoGP dengan power besar, adalah Maverick Vinales. Dalam kondisi istirahat, jantungnya berdetak 40 BPM, paling mengejutkan ketika sedang mengendarai motor Yamaha Wazir M1 dalam kecepatan tinggi. Detak jantung Vinales hanya naik sekitar 110-125 BPM. Hal di atas bisa mengindikasikan banyak hal. Salah satunya, Maverick Vinales merupakan sosok yang tenang meski dalam tekanan berat. Pada sebuah momen, situs MotoGP membandingkan BPM milik Maverick Vinales dan sahabatnya Jack Miller. Tanpa ada perbedaan besar, dalam kondisi motor full speed, BPM Jack Miller ada di angka 162 BPM. Entah apa sebenarnya Maverick itu, ular atau sesuatu yang lain, atau jantungnya saja yang tak berfungsi. Saya lihat mereka melakukan perbandingan. Saya mencapai angka 160, dan Maverick hanya sampai 120. Padahal saya yakin angka saya belum sampai yang tertinggi ketika menjalani lap-lap itu, ucap Miller. Dikutip dari Tutomotori Web, David Brivio berbicara tentang perbedaan antara dunia formulawan dan MotoGP. Di MotoGP, begitu balapan dimulai pembalap sendirian, Anda duduk dan menonton TV. Hanya itu yang dapat Anda lakukan. Di sini Anda selalu berhubungan, Anda hampir berada di dalam mobil, ucap Review. Dikutip dari Motosun dalam video di kanal YouTube pribadinya, George Lorenzo mengungkapkan konsekuensi yang dialami Honda karena terlalu menggantungkan diri kepada Mark Marquez. Sejak Marks datang pada 2013, dia telah memberikan segalanya di Honda dan Honda berhutang banyak kepadanya. Motornya tidak buruk, tapi tanpa dia tak akan ada lima gelar juara dunia itu, ucap Lorenzo. Dikutip dari Tutomotori Web, George Lorenzo memberikan saran kepada Honda untuk melakukan evolusi motor RC-23V. Demi kebaikan di masa depan, permintaannya itu bertujuan mulia untuk Honda, yaitu supaya motornya ramah bagi pembalap selain Mark Marquez. Mark memiliki gaya berkendara yang sangat agresif, dan mengacu padanya untuk mengembangkan motor memiliki konsekuensi tidak ada pembalap lain yang bisa berkendara seperti dia. Honda harus mencoba menciptakan jalur evolusi bentuk motornya sehingga pembalap lain bisa merasa nyaman, ucap Lorenzo. Dikutip dari Motorsport, Mark Marquez belum tahu kapan bisa pulih sepenuhnya, usia mencatatkan comeback pada seri MotoGP Portugal 2021. Sejujurnya saya tidak tahu karena itu tergantung sirkuit, apakah itu track fisik atau bukan. Misalnya pada tujuh lap terakhir, saya tidak bisa menggunakan siku saya untuk menyentuh tanah. Saya balapan dengan gaya yang tak biasa, dan membuat saya tidak bisa apa-apa, ucap Marquez. Dikutip dari Tito Motor Reweb melalui Youtube pribadinya, Jorgo Lorenzo mengkritik Yamaha karena menganaktirikan Morbidelli. Saya tidak berpikir mereka memperlakukan Morbidelli dengan baik, mengingat dia adalah wakil juara MotoGP. Ia harus membuat dirinya didengar oleh Yamaha. Dan dia harus menunjukkan bahwa ada pabrikan lain yang tertarik menampungnya di masa depan. Namun ia harus berpikir untuk memberikan yang terbaik, dan membuktikan bahwa Yamaha salah, ucap Lorenzo. Lebih lanjut, Lorenzo membandingkan Yamaha dengan Ducati, yang memberikan motor vis mose di GGB terbaru kepada empat pembalapnya. Bahkan Ducati berani memberikan motor terbarunya kepada pembalap rugi Jorgo Martin. Ducati memberikan empat motor yang secara praktis sama, tetapi Yamaha tidak, ucap Lorenzo. Dikutip dari laman Sport, Quartararo percaya bahwa Marc Marquez berpotensi tampil menggila di MotoGP Spanyol mendatang. Ia juga menjalani kualifikasi yang impresif, jadi saya benar-benar merasa bahwa ia sudah kembali. Saya cukup yakin bahwa Marc Marquez bakal benar-benar tampil luar biasa, ucap Quartararo. Dikutip dari GP1, Valentino Rossi tak mau jika Petronas disalahkan atas hasil juboknya di awal MotoGP 2021. Saya tidak ingin meludahi piring tempat saya makan sendiri. Saya juga baik-baik saja di tim pabrikan Yamaha. Di Petronas sangat bagus, ada atmosfer yang hebat, banyak anak muda. Di pagi hari saya senang jika masuk ke garasi tim. Banyak orang yang bersemangat, ucap Rosi. Dikutip dari Chris, Frank Comerbidelli angkat suara soal keputusan Jack Miller yang mundur dari seluruh media sosial. Dan Maverick Dinales yang menghapus akun Twitternya usai diserang netizen. Ia mengakui bahwa sebuah hal umrah jika ada beberapa kelompok penggemar yang berdentangan dengan gagasan dan jalan pikiran seorang rider. Namun ia yakin netizen juga harus menjaga tata kerama berbicara. Saya rasa haters adalah hal yang cukup normal di dunia ini. Mereka tak bisa mengubah apa yang mereka pikirkan. Tapi mungkin harusnya mereka mengubah cara mengatakannya. Jadi mereka tak terlalu menyakiti orang yang mereka bicarakan. Pasalnya kadang kita lupa dan kita melihat rider MotoGP sebagai karakter besar. Padahal dibalik itu semua mereka manusia biasa. Mereka manusia normal. Jadi mereka juga bisa tersakiti. Atas apa yang mereka baca. Ucap Merbidelli Dikutip dari Motorsport, Franco Morbidelli memberikan komentar mengenai rumor dirinya bakal meninggalkan tim Petronas. Dengan membela Sky Racing VR46 yang memang tengah mencari pabrikan untuk tampil di MotoGP. Namun Merbidelli dengan tegas membantah rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya belum tertarik untuk kembali ke pangkuan tim yang membesarkan namanya tersebut. Balapan untuk VR46 mungkin bakal bagus untuk masa depan nanti. Namun saya rasa VR46 harus membidik talenta-talenta muda untuk dipoyong dari Akademi. Saya sudah 4 tahun turun di MotoGP. Saya memang masih muda, tapi tak lagi semudah itu. Jadi saya rasa saya bukan target untuk tim VR46. Ucap Merbidelli Kemudian saat ditanya soal masa depannya, ia mengaku belum mempunyai rencana apa-apa. Tapi ia juga tidak menampik, sangat menginginkan motor dengan spek pabrikan. Jadi ya, spek pabrikan adalah prioritas saya di kejuaraan dunia tahun depan. Pada saat ini saya balapan untuk Petronas Yamaha SRT. Dan saya fokus pada tim ini. Soal masa depan saya, saya belum tahu. Ucap Merbidelli Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania Terima kasih telah menonton!